perlakuan sama hal seperti ini jadi disini buat tidak ada unsur salah input, tetapi sangat jelas disini adalah unsur kesengajaan unsur kesengajaan, gak ada unsur salah input data-data itu, nah itu data-data kan dimasuk ke kemenkes sehingga laporannya di media, oh banyak orang mati karena covid, banyak orang mati karena covid, ternyata permainan, ternyata ternyata eh ternyata dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal ala Allahumma dammir hum badada Allahumma dammir hum badada Baju Tokohabai Putih Preset Al Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama Bapak Aldo YouTuber ayat biasa yang tetap santu untuk para sehat dan channel Bapak Afi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan sekarang kalau ada yang sakit itu menjadi sakit penghapus dosa penama pahala sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal amin oke guys konten kita kali ini adalah tentang rumah sakit selama pandemi ya kan tadi udah ada berita tuh bahwasannya pandemi udah berakhir dari WHO udah ada lagi pandemi kata WHO ya nah selama pandemi ini kan gue sering ingetin 2 tahun yang lalu periksa itu rumah sakit ada kemungkinan data covid itu dinaik-naikkan oleh rumah sakit ada gue ngomong tapi waktu itu pemerintah bergeming orang-orang bergeming media bergeming eh sekarang ada berita begini ya baru sekarang tapi gak apa-apa deh mending daripada gak sama sekali ya baru ada berita begini nih 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 kita dengerin sama-sama ini gue dapat dari akun tiktok ya kita lihat dulu nih ya beritanya nih bismillahirrahmanirrahim Kepala Staff Kantor Kepresidenan Muldoko mendesak rumah sakit untuk tidak sembarangan memfonis kematian karena covid-19 itu dengan motif ekonomi juga menyeruak rumah sakit di tuding mengambil keuntungan dalam kasus kematian karena covid-19 udah lama kita teriak-teriak gitu udah lama kita ngingetin semuanya tentang itu sekarang tapi baru muncul ya rumah sakit waduh bahkan kami data-data juga banyak gitu yang perlu diperbandingkan perlu diselidiki udah pernah dua tahun gue ingat sampai demo-demo kita panas-panas sampai ya tapi alhamdulillah lah sekarang baru sadar sekarang baru sadar tapi gak apa-apa deh ini sekarang media ikut memberitakan kenapa udah gak ada duit untuk anu lagi kah untuk jadi endorser pandemi lagi kah sehingga sekarang memberitakannya begini tapi gak apa-apa terima kasih ya lanjut pemirsa sejumlah rumah sakit nakal diduga memanipulasi data kematian pasien di kala pandemi corona memanipulasi data di kala pandemi corona gue masih ingat dulu mendiang dokter luis ngingetin kita tentang ini tapi orang-orang bilang oh dokter luis itu hoax dokter luis begini kesian ternyata sekarang terbukti kan sekarang terbukti rumah sakit audit lah gue yakin pemerintah juga kementerian kesehatan tau lah kementerian kesehatan juga harus bertanggung jawab lah ini pasien yang semestinya meninggal karena penyakit lain diklaim sebagai pasien meninggal karena covid-19 pasien yang meninggal karena penyakit lain diklaim sebagai meninggal karena covid-19 itu makanya data kematian covid banyak-banyak yang mati karena covid mati karena covid atau di covid-kan itu sekarang terbongkar dulu kita ngomong gue sampai dilebelin hoax dulu gue dilebelin hoax sekarang hmm ayo mengapa benarkah manipulasi dilakukan rumah sakit atas nama pencairan dana pemerintah berikut penelusurannya dalam sejak kasus demi anggaran rumah sakit covid-kan pasien benar demi anggaran udah gue ingetin dan itu berpengaruh kepada data apakah kementerian kesehatan tau itu selama pandemi covid orang-orang bisnis hancur semua hancur tapi rumah sakit gak hancur rumah sakit membisniskan penyakit rumah sakit membisniskan covid dengan adanya insentif pantes aja penjualan mobil banyak dari nakes yang beli ya begitu kah hancur dulu deh ini jejak kasus demi anggaran ujian kita menonton kolda ini adalah ingin membuat laporan jugaan terkait manipulasi data pasien yang dinyatakan negatif tetapi dilaporkan positif corona dan hari banyak itu ini baru satu yang lapor kemarin kita teriak-riak ayo 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 pada takut tapi alhamdulillah sekarang berani ayo ini saya selaku korban keluarga dan juga ditambah dengan data pendukung beberapa korban yang diperlakukan sama hal seperti ini jadi disini buat tidak ada unsur salah input tetapi sangat jelas disini adalah unsur kesengajaan unsur kesengajaan gak ada unsur salah input data-data itu nah itu data-data kan dimasuk ke kemenkes sehingga laporannya di media uh banyak orang mati karena covid banyak orang mati karena covid ternyata permainan ternyata ternyata eh ternyata ayo gue masih inget ada di tv-an juga gue waktu debat sama bukan debat sih itu diskusi sama profesor Adi dari IDI gue bilang kita mendapati itu orang-orang yang di covid-kan tapi pemerintah waktu itu semuanya gue main kami sekarang baru sekarang baru ya kan meninggal positif corona itu hoax kita ada datang meninggal positif corona itu hoax kita ada datang dan ini akan kita berikan kepada penanggungan hukum ini poldaryaw kalau satu saja yang salah input tidak apa-apa ini lebih dari satu lebih dari satu jadi ini di poldaryaw ya guys hoax sengaja dibuat inputnya begitu apa ini dugaan penipuan besar-besaran ini ini baru satu rumah sakit yang dilaporkan ada berapa rumah sakit di Indonesia halo masih gak mau sadar ada permainan ada mafia dibalik bencana merintah kota pekan baru riau pun menyatakan siap menjalani proses hukum yang berjalan teguranisan kepada semua ya kan jajaran pemerintah kota ya kan termasuk juga di tim satgas yang menjalani kota untuk kita lebih cermat dan lebih hati-hati lagi di dalam memberikan pelayanan apalagi dalam mencatat pencatatan data-data ini baru pemerintah kota nih masa pemerintah provinsi gak tau pemerintah pusat gak tau tau lah masa gak sih masa gak sih masalah pencatatan-pencatatan data yang ditampilkan ke masyarakat sehingga masyarakat ketakutan so ini bahaya nih banyak yang mati he 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 gue udah bilang angka kematian itu kecil cuman dibesarkan-besarkan karena waktu itu waktu pandemi data gue tampilin waktu itu gue bilang angka kematian itu ada angka kematian penyakit penyebab lain tapi kok sekarang gak ada udah ada kecurigaan itu dari dulu sekarang ya alhamdulillah deh alhamdulillah gue bahagia sih bahagianya apa alhamdulillah gue bener nah sekarang baru kebongkar semua kan udah gue ingetin ayolah jujur-jujuran aja kebongkar-kebongkar kalian eh lu kira kalau Allah mau bongkar supaya bekerja lebih gini dan kita juga bisa menekan dalam tanda petik nih kementerian kesehatan untuk menertibkan ya rumah-rumah sakit yang melakukan tindakan seperti itu saya kira kemen case-nya juga diterginkan dong orang-orang kemen case yang cuman menampilkan data tapi gak mau menyelidiki data ditampilkan seolah-olah banyak yang mati karena covid ha untuk pengawasan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan dan juga jajarannya sampai dengan dinas kesehatan harus ditingkatkan terhadap rumah sakit-rumah sakit yang memang terindikasi ada melakukan fraud ataupun penyalahgunaan data dalam hal klaim untuk pasien covid-19 sekarang semua berbicara alhamdulillah dulu kita minta bantuan ayo ngomong ayo ayo bersuara ini ada pemarsuan data data-datanya gak valid kita datengin kemen case kita minta kemen case untuk adu data tapi kemen case gak berani yang lain bim sekarang baru berani sekarang baru berani yee bagus deh alhamdulillah daripada gak sama sekali tapi kalian tetap akan bertanggung jawab itu semua rumah sakit baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit benarkah dugaan kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit adalah tentu kesengajaan mengingat dengan masalahnya kalau mau dibilang sengaja gak sengaja karena ada insentifnya sayang dugaan itu kuat dan makanya dari dulu gue minta diselidiki tapi dari dulu diem sekarang baru ada nih alhamdulillah nih TV1 baru ngomong nih alhamdulillah makasih deh TV1 mengklaim pasien positif covid-19 rumah sakit bisa mendapat anggaran 90 juta rupiah selayaknya pemerintah bisa melakukan pencegahan karena tak seyoknya ada pihak yang mendulang rupiah kalah semua elemen berjuang menghadapi wabah wabah apa itu sebenarnya gak wabah jadi angka-angka kematian yang sudah sebegitu banyaknya itu itu salah satunya diduga dari input-input rumah sakit nakal itu dan itu masa pemerintah gak tahu masa KMNK sudah tahu ayo menurut kalian KMNK tahu gak komentar yang baik di bawah gue yakin tahu lah ada oknum-oknumnya kok sekarang baru bersuara nih ayo usut jumlah kematian pasien yang diperlakukan dengan protokol covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi itu akhirnya tinggi kelihatan tinggi angka kematiannya tinggi orang jadi takut ya jualan ketakutan makanya rakyat jangan gampang takut jadi orang takut amat dan memati begini angka ini membuat sejumlah pejabat menuding adanya unsur kenakalan rumah sakit dalam menetapkan pasien meninggal pejabat menuding ya dah saling tuding dah ya bagus pejabatnya juga gue yakin ada yang tahu lah masa gak sih karena covid-19 hal ini dikebukakan oleh kepala staf kantor kepresidenan Muldoko dan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat keduanya bertemu membahas penanganan pandemi covid-19 hari kamis lalu keduanya menuding ada rumah sakit nakal yang memfonis pasien meninggal karena covid-19 demi mendapat insentif gue udah ngingetin itu sekarang Pak Muldoko sama Pak Ganjar ikut ngomong ayolah bongkar semua bongkar ini ada dugaan penipuan nakal memang orang-orang kesehatan ini nakal ada dugaan gue udah pernah bilang Kemenkes diduga itu ada salam mafia disitu ada penjualan-penjualan ada bisnis insentif berapa anggaran covid itu berapa teh ya kan sekarang baru terbongkar tapi alhamdulillah deh walaupun gue menilainya terlambat tapi insyaallah gak apa-apa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dah itu aja dari gue rakyat Indonesia makanya jangan gampang takut ditakut-takut di mati angka covid begitu tinggi ternyata permainan data ya udah ya gitu aja guys dari gue gue minta maaf kalau ada salah komentar yang baik di bawah wabillahi taufiq wal hidayah walaupun minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makanya jadi rakyat jangan gak menakut guys jangan gak menakut bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmmm lo tau keranyes di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di jember dan gue dapet produsen golden pro MHA MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada bloto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari 3 kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini ya lupa bismillah tapi bismillah sama surawat Allah Masudah Al-Azina Muhammad dan Sayyidina Muhammad udah begitu aja sehari 3 kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya